Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di rumah makan yang ada di sekitar Pasar Nongko, Banjarsari, Solo. Untuk mengikuti acara silaturami dari alumni SMP Batik, Surakata tahun angkatan tahun 82. Sehingga mereka meninggalkan sekolah SMP Batik sudah sekitar 41 tahun yang lalu. Bisa dipastikan lagi wajah mereka sedikit lebih tua dari waktu SMP kemarin. Ini presenternya pun tampak sedikit usianya lebih tua dari kemarin. Waktu di SMP kelihatan cantik kalau sekarang nggak tahu itu. Ini alumni SMP Batik yang sudah meninggalkan dari SMP Batik sekitar 41 tahun yang lalu. Karena lulusan dari tahun 82. Pastinya mereka bisa saja disebut dengan nenek-nenek, mbah-mbah, atau kakek-kakek. Harusnya biasanya untuk silaturami selesai dari idul fitri ini tidak kurang dari puluhan. Bahkan kemarin, yang tahun kemarin sebelum pandemi COVID-19 itu bisa sampai sekitar 90 orang terkumpul. SMP Batik sendiri lahir pada tahun 1956 yang diresmikan oleh Insinyur Hatta. Salah satu proklamator RI, yaitu Muhammad Hatta. Wajah-wajah ibu-ibu, mungkin mbah-mbah ya sekarang ya. Kalau kemarin bisa disebut gadis-gadis, sekarang disebut mbah-mbah. Ini presenternya Mbah Dewi. Tidak kurang 25 yang hadir dari sekitar saat itu ada 4 kelas A, BC. Ketika tahun 1982 yang sekarang SMP Batik perkelasnya ada 9-10 kelas. Itu pada tahun 1982 masih sekitar 4 kelas. Demikian, sementara Liputan Liberty melaporkan dari rumah makan yang ada di sekitar Pasar Nongkong, Banjarsari, Solo. Pastinya, dari sekitar 20-25 yang hadir ini ada beberapa tokoh masyarakat. Ada semacam anggota Dewan dari Kabupaten Sukoharjo. Mas Sri Yadi ini dari anggota Dewan yang ada di Sukoharjo. Ada yang pengusaha kuliner. Ada yang pengusaha kuliner. Batik Surakata tahun akademik 1982 kali ini diawali dengan bacaan dari ayat setiap Alkoran oleh beliau Ibu Dewi Sulistiyawati.